Lalu apa langkah selanjutnya yang diambil pihak kepolisian pasca ditangkapnya pelaku pembunuhan driver taksi online? Sudah bergabung bersama kami, ada AKBP Erlin Sanjaya, selaku Kasubdit 3 Jatan Raspolda Sumsel. Selamat sore Pak Erlin. Selamat sore Pak Pandi. Ya Pak Erlin, informasi sementara bahwa masih ada satu pelaku yang masih buron, benar begitu Pak Erlin? Ya benar Pak Pandi, pelaku yang masih buron ini salah satu tersangka atas nama Hengki yang sampai saat ini masih dalam pengejaran dengan anggota saya di lapangan. Berperan sebagai apa yang masih buron ini? Hengki ini punya peran sama hampir sama dengan poniman yaitu sama-sama memegang tali untuk menjerat leher korban. Oke, jadi dengan masih satu lagi yang masih buron, total berapa pelaku yang melakukan pembunuhan kepada korban Pak Erlin? Pelaku ada empat orang yang melakukan pembunuhan tersebut, pertama poniman, kemudian bayu, satu yang menyerahkan diri atas nama Tias yang diantara oleh orang tuanya dan satu lagi sampai saat ini buron atas nama Hengki. Oke, Pak Erlin bisa Anda jelaskan lebih lengkap lagi kronologis dari pembunuhan korban? Apakah ini dipesan melalui taksi online? Apakah secara random atau memang sudah dari awal menjadi target dari keempat pelaku? Atau bagaimana Pak Erlin? Jadi keempat pelaku ini memang sudah mempersiapkan niat mereka sudah ada untuk mencari korban, salah satu sopir yang kebetulan mengambil orderan dia ini atas nama Pak Sri Widiantoro. Jadi sebelumnya memang sudah ada sopir yang sempat menerima namun meng-cancel panggilannya karena melihat ada sekitar tiga sampai empat orang sehingga sopir tersebut takut. Namun kepada si Sri Widiantoro ini menerima orderan tersebut dan pelaku naik sebagai penumpang untuk mengantar pelaku tersebut ini ke tujuannya. Oke, ada yang sempat meng-cancel sopir sebelumnya sebelum korban menerima orderan. Apakah sopir yang pertama ini sudah sempat bertemu kemudian ada ciri-ciri yang mencurigakan dari keempat pelaku? Ada mungkin sesuatu yang mungkin tindakan kriminal yang akan menjadi tanda-tanda dari keempat pelaku atau bagaimana? Jadi sebelum kejadian Sri Widiantoro ini sudah dua kali kejadian yang sama terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini. Kemungkinan dari pihak sopir ini sudah tahu bahwa apabila ada penumpang yang lebih daripada tiga sampai empat orang itu menurut mereka apalagi orderan yang cukup jauh ke luar kota mereka rata-rata tidak akan mengambil orderan tersebut. Oke, jadi ini sudah menjadi warning sebenarnya sebelum kasus ini mencuat karena sudah ada kasus sebelumnya. Pak Erlin, korban ditemukan lebih dari satu bulan setelah pembunuhan dilakukan, bahkan sudah ditemukan dengan kondisi tinggal tulang belulang begitu. Apa penyebab sampai korban baru ditemukan sebulan lebih begitu? Apakah memang tidak ada laporan sama sekali atau memang kesulitan pihak kepolisian mencari jasad korban atau bagaimana Pak Erlin? Ya, awalnya pihak keluarga korban ini melaporkan di Polresta Palembang bahwa suaminya itu bekerja sebagai sopir online. Namun setelah menerima orderan sekitar 14.30 sore tanggal 15, tanggal 29 Maret itu, dia tidak kembali sampai 2-3 hari pihak keluarga ini menunggu. Kemudian korban tersebut melaporkan ke Polresta Palembang. Oke, Pak Erlin ini sudah kasus kesekian kalinya yang menimpa khususnya untuk driver taksi ataupun ojek online di Palembang, Sumatera Selatan. Apa ada himbawan khususnya untuk para driver ojek online di sana? Ya, kami dari pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan memang sudah sering menghimbau kepada para sopir online agar berhati-hati mengambil penumpang, melihat apakah memang tujuannya masih di dalam seputaran kota Palembang. Kalau dalam kota silakan diambil, tapi kalau arahnya keluar kota silakan dipertimbangkan. apakah itu bisa atau tidak untuk mereka ambil sebagai penumpang. Baik, terima kasih Pak Erlin untuk informasinya dan waktunya bersama kami di Special Report. Semoga pelaku yang masih buruan masih segera ditemukan oleh pihak kepolisian dan ini menjadi kasus yang terakhir di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Erlin.